Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pemirsa. Pada kesempatan kali ini kami berusaha menjawab pertanyaan yang datang ke kami yaitu melalui WA. Nah nampaknya pertanyaan ini adalah pertanyaan berantai dari grup Facebook, kemudian ada salah satu anggota kemudian menanyakan ke kami. Pertanyaannya adalah mengenai mengatasi serangan Hama Landak. Nah jadi bagaimana betapa beratnya serangan Landak yang mematikan tanaman kelapa sawit yang baru ditanam. Coba sekarang kita lihat serangan yang tersebut. Coba kita lihat. Jadi ini Pemirsa. Nah jadi memakan bibit yang baru ditanam. Ini dibintang. Saya ada yang ditatu. Dan nampaknya sudah dilindungi dengan pakar bibit. Tentunya ini akan mengejar lama-lama kematian. Dan ini habis tidak dilindungi dengan pakar bibit. Nah ini juga jahirnya yang kemudian. Ini kita ulang lagi biar lebih jelas dimakan sebarang. Ini istri kita dengan dicapur. Inilah jerika serangan dari Hama Landak itu. Nah itu demikian itu gambarannya. Mari kita bahas. Jadi Maaf. Pemirsa jika kita menanam kelapa sawit di daerah areal pengembangan. Ya tentunya yang berdekatan dengan hutan. Ataupun hutan sekunder. Yang semak yang banyak hamanya babi hutan maupun landak biasanya. Ini sering menjadi kendala utama kita berbudidaya kelapa sawit. Jadi kelapa sawit yang ditanam tadi juga hacur. Dimakan dan itu akan menyebabkan kematian. Karena dimakan semua. Jadi beda dengan serangan babi hutan. Kalau babi hutan makannya tidak seperti lebih berat dari ini tadi. Paling pucuknya. Tetapi kalau landak itu pucuk maupun agak pangkal itu di erat. Karena ini termasuk hewan pengerat. Oleh karena itu serangannya lebih berbahaya. Dan biasanya ya lama-lama langsung mengalami kematian bibit tersebut. Nah kemudian pertanyaan dari ini adalah racunnya apa Pak. Jadi nanti belum tentu kita kasih resep racun. Tetapi dengan teknik-teknik yang lain. Jadi saya sendiri juga mengalami ini. Jika kita menanam kelapa sawit di lahan dekat hutan. Inilah resikonya. Sehingga kita menanam kelapa sawit itu nyulamnya, nyisipnya itu bahkan kadang bisa sampai lima kali. Tidak cukup sekali. Disisip, dimakan, sisip lagi, dimakan, apalagi memang daerah terpencil. Ini tadi bedanya serangan babi hutan dan landak. Landak lebih berat lagi. Kemudian, untuk mengantisipasi itu tentunya ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan bagi pekebun. Satu, gunakan bibit yang tua atau lewat umur. Kalau perlu yang gede, yang dua tahun. Ini akan mengurangi beratnya serangan. Karena kan sudah besar. Memang biaya tanamnya jadi lebih berat. Karena membawa bibit yang lebih besar. Apalagi daerah-daerah ini adalah daerah-daerah terpencil. Daripada seperti itu tadi di makan yang kecil. Ini kan ruginya berapa sudah? Kalau menggunakan bibit BPKS yang siap tanam, harganya sudah Rp40.000. Plus biaya tanamnya berapa? Jadi, mati. Rp40.000.000 dan hilang. Kemudian yang kedua adalah pengendaliannya dengan teknik pagar individu. Jadi ini sekaligus ya, menghindari serangan babi hutan maupun landak. Yang kedua, menggunakan pagar individu. Pakar individu apa yang bisa dilaksanakan adalah dengan segitiga, dengan kayu yang ada di situ. Tapi agak tinggi dan kuat catatannya. Jangan gampang dipobol, balik babi hutan maupun landak. Nah, itu pakai silang segitiga begini. Ataupun dengan dipagari, dengan kayu di apa agak keras. Ataupun dengan seng. Tadi dengan seng itu nampaknya tidak kuat. Masang melilitnya gitu. Sehingga mudah di jebol oleh landak tersebut. Itu sudah cara yang kedua, yaitu dengan pagar individu. Ini mudah-mudahan ya bisa mengurangi. Kemudian khusus untuk landak, yaitu dipasang perangkap. Perangkap yang terbuat dari apa? Dari besi. Karena kalau terbuat dari kayu, itu bisa diheret dan bisa putus, lepas lagi. Karena dia mampu mengeret kayu yang cukup kuat. Oleh karena itu, dicari perangkap yang menggunakan besi. Landak ini mempunyai beberapa perilaku. Jadi sering dia mengikuti jalannya. Karena jalannya ya jalan itu terus. Makanya ditanggai. Yang dia sering jalan di situ. Itulah yang sering dilalui oleh landak. Oleh karena itu, perangkap ini dipasang pada jalur tersebut. Perangkap besi tersebut. Itu yang cara yang ketiga tentu. Cara yang menggunakan racun itu, saya tidak menghancurkan. Karena sering berbahaya dan mengakibatkan keracunan yang lain. Kalau dulu cerita dulu, ada T-Mac misalnya. Itu dicatkan di pelepah itu. Tapi itu sangat beracun dan berbahaya. Mudah-mudahan dengan tiga cara tadi, bisa mengurangi serangan landak. Ibliknya sudah tua, kemudian pakar rindu-rindunya dibagusin, kuatkan, kemudian pasang perangkap. Nah, perangkapnya dengan perangkap besi. Nah, ini diharapkan bisa mengurangi serangan babi hutan maupun landak. Jadi itu, Pak Mirsa. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.